Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menyelenggarakan Munas Tarjih ke-32 di Pekalungan Jawa Tengah pada 23 hingga 25 Februari lalu. Sejumlah poin dibawas diantaranya tentang wakaf kontemporer, peneguhan manajah Tarjih, dan kalender hijriah global. Munas Tarjih ke-32 dibuka oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyahidarnasir di Kampus Universitas Muhammadiyah Pekalungan pada 23 Februari lalu. Sekitar 300 pimpinan Majelis Tarjih se-Indonesia hadir, juga perwakilan dari pimpinan Pusat Asia. Haidar Nasir menekankan pentingnya gerakan Islam berkemajuan yang moderat dan menghargai kemajem bukan. Dalam Munas Tarjih ini ada tiga poin penting yang dibahas oleh peserta yang dibahas dalam sidang komunitas. Di antaranya peneguhan manajah Tarjih bagi Muhammadiyah, kemudian wakaf kontemporer yang membahas ketentuan fikih wakaf tunai, wakaf pasar modal, wakaf pasar uang, dan wakaf asuransi. Kemudian topik lain yang dibahas adalah kalender hijriah global tunggal. Topik ini berkaitan dengan langkah Muhammadiyah untuk mengajak seluruh dunia agar menggunakan kalender hijriah tunggal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada tiga isu yang diangkat dalam Mas Tarjih 32 di pekajangan ini. Yang pertama itu menyusun pedoman bisat Muhammadiyah tentang kalender hijriah global tunggal. Artinya Majelis Sarjih sudah menyepakkan ini untuk menerapkan kalender global tunggal dengan prinsip satu hari, satu tanggal di seluruh dunia. Mudah-mudahan tahun hijriah yang akan datang dapat diterapkan. Yang kedua juga menghasilkan keputusan tentang wakaf pentemporal. Ini masalah wakaf juga sangat penting sekali karena Muhammadiyah banyaknya wakaf. Dan wakaf itu harus digelola secara efisien dan terutama digelola dalam bentuk wakaf produktif sehingga menghasilkan. Kemudian yang ketiga adalah mengenai Manhat Harji. Manhat Harji ini merupakan sistem pemahaman keagamaan dalam Muhammadiyah. Jadi dirumuskan bahwa sistem pemahaman keagamaan dalam Muhammadiyah itu terdiri dari empat komponen. Yang pertama ada wawasan-wawasan. Jadi ketika bertabjih itu kita jelas wawasan dari arah. Kemudian ada sumber-sumber, dialgutan dan sena dan sumber-sumber lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan yang sudah biasa diceramakan di lingkungan Muhammadiyah yaitu bahayani, bahanian, hirvan. Kemudian ada langkah-langkah praktis atau kita sebut sebagai metode penemuan ketentuan-ketentuan agama. Jadi apabila ada kasus, mana penituan-ketentuan agama itu adalah tiga hal yang dalam bulan sekali ini diputuskan. Berarti Muhammadiyah sendiri akan mulai membuat kalender itu dalam bentuk almana yang dipublikasikan ke jamaah Muhammadiyah? Ya, dibuatnya sudah 100 tahun ke depan. Jadi sampai tahun 1543 atau 2119. Cuma dikeluarkannya mungkin tidak secara keseluruhan, dikeluarkan periodik sambil hasil-hasil yang sudah dibuat itu terus dipelajari dan kalau ada kesalahan dikoreksi. Jadi sudah satu abad kalender yang tersusun, jadi enggak usah berdebat lagi, sudah ada. Terus mulai diaplikasikan itu sejak kapan itu, Prof? Rencananya tahun hijriah yang akan datang, 1446. Terus mengenai wakaf yang kontemporer, kira-kira pertimbangannya apa? Sepertinya itu kan menyangkut dengan saham, suku, seperti itu. Apakah melihat potensi wakafnya di situ besar atau melihat teknologinya yang lebih muda atau bagaimana, Prof? Ya, saya kira bisa keduanya. Bagaimana kita wakaf itu menjadi wakaf yang produktif, menghasilkan. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, pembiayaan, baga-baga pendidikan, pembiayaan, bagaimana itu, ya pokoknya wakaf itu produktif, menghasilkan nilai tambah. Nah, itu, ya tentu berbagai aspek itu nanti ke depan. Jadi kita mendorong, apa namanya... Ketiga poin di atas sudah disepakati oleh seluruh peserta dalam munas tarji tersebut. Dan Muhammadiyah akan melaksanakan semua keputusan itu termasuk penggunaan kalender hijriyah tunggal yang mulai digunakan pada tahun depan. Tim TV-mu memberitakan.